Badaya Laut Selatan Jilid 26. Ia mengerahkan tenaganya dan jari-jari tangannya menusuk metu ikan itu dan mengoreknya keluar, lalu cepat tangannya meraih metu yang sebelah lagi. Ikan itu kesakitan dan berkelojotan, mim bawa tubuh Joko Waneng Pati ikut pula terbanting-banting dan berputaran di dalam main sinyur. Akan tetapi dia berhasil mim bikin buta metu yang sebelah lagi. Karena sakit sekali agaknya, ikan itu mengatupkan mulutnya dengan tenaga yang luar biasa dan Joko Waneng Pati tiba-tiba merasa tubuhnya terlepas daripada gigitan ikan hiu. Rasa girang berbareng dengan timbulnya harapan mim buat tenaganya menjadi berlipat gandala menggerakkan kedua tangan menekan air dan tubuhnya mumbul ke atas. Hari teiah menjelang malam dan Joko Waneng Pati segera menggerakkan kedua tangannya berenang menuju ke pantai yang kelihatan remang-remang. Ketika ia berenang dan menggerakkan kaki, ia merasa jantungnya seperti tidak berdenyut lagi. Kedua kakinya. Begitu ringanlah menoleh dan matanya terbelalak lebar. Kedua kakinya tidak ada lagi. Hampir ia pingsan saking kagetnya. Dan sekiranya ia pingsan pada saat itu, tentu akan tamatlah riwayat hidupnya. Akan tetapi Joko Waneng Pati masih suka hidup dan berenanglah ia tanpa kaki, dengan susah payah menuju pantai. Ketika tiba di tempat dangkal ia tak dapat berenang lagi, tidak dapat berdiri pula lalu merangkak dan pada saat itulah semua rasa nyeri yang hebat menyelubungi tubuhnya. Nyeri pada kedua kaki yang mendenyut-denyut sampai menembus jantung dan tulang sum-sum. Nyeri karena perih dan sakit-sakit pada seluruh tubuh, pada mukanya. Nyeri yang tak tertahankan lagi, bagaikan dibetot-betot nyawa dari tubuh. Serasa ditarik-tarik semua urat di tubuhnya. Joko Waneng Pati tidak kuat lagi dan akhirnya ia roboh pingsan di atas pasir. Saat itulah penentuan mati hidupnya. Dan jelas bahwa Tuhan menghendaki dia hidup. Buktinya, secara kebetulan sekal air laut menjatih surut setelah ia roboh pingsan. Andai kata air laut tidak surut dan sebaliknya malah pasang, tentu ia akan terendam air atau dibawa hanyut ketengah oleh ombaka air laut yang surut. Mimbuat Joko Waneng Pati menggeletak tertelungkup di atas pasir, seperti mayat. Semalarns untuk ia menggeletak tak sadarkan diri di atas pasir. Kalau saja ia tidak terluka sewaktu berada di dalam air laut, tentu ia akan tewas, bukan saja karena luka akan tetapi juga karena kehabisan darah. Agaknya air laut menjatih obat penawar yang mujijat. Pada pagi harinya, Joko Waneng Pati siuman dari pingsannya. Dengan merangkak-rangkak ia mendarat. Setelah ia terbebas daripada cengkeraman maut yang mengerikan, biarpun ia harus mengorban kedua kakinya, kini ia ingin hidup teruslah belum mau mati dan teimbul pula semangatnya untuk hidup. Biarpun harus merangkak-rangkak, akhirnya ia dapat memasuki sebuah hutan dan merawat luka-lukanya sampai sembuhlah tidak berani keluar dari dalam hutan. Hutan lebatlah maklum bahwa kalau musuh-musuhnya mengetahui bahwa ia masih hidup, tentu mereka akan datang mencarinya dan renang bunuhnya. Di dalam keadaan seperti itu, tak mungkin ia mampu mengadakan perlawanan seimbang. Karena itulah, Joko Waneng Pati hidup di dalam hutan-hutan, merawat luka-lukanya dan juga mimper dalam ilmu-ilmunya karena lah ingin hidup terus. Da untuk dapat hidup terus ia harus mimper dalam ilmu-ilmunya untuk minatasi kebuntungan kakinya. Untuk menyambung hidupnya di dalam hutan ia tidak khawatir. Biarpun kedua kakinya buntung, namun kedua tangannya masih ampuh. Sekali sambit dengan batu ia mampu merobohkan binatang hutan, baik binatang kelinci, kijang, maupun haramau. Demikian, lima tahun lebih ia merantau seperti binatang di dalam hutan-hutan sehingga akhirnya ia naik ke lereng gunung lau. Ia tadinya berniat hendak bertapa dan mimper dalam kesaktiannya. Akan tetapi karena selama lima tahun lebih tidak bergaul dengan manusia, ia merasa kesepian dan terutama sekali ia merasa rindu akan seorang wanita. Perasaan sepi dan rindu ini yang mim buat ia tergoda dan tersiksa dalam tapanya sehingga ia mengeluh dan merintih ketika secara kebetulan sekali Ayu Chandra lewat. Alangkah kaget, heran, dan girang hati Joko Anengpati ketika ia mendengar suara wanita menegur di luar pohon DL mana ia bertapa. Hampir ia tidak percaya akan pendengaran telinganya. Suara wanita. Dan begitu merdu, begitu halus. Telinganya yang sudah hafal akan suara wanita segera dapat menduga bahwa yang berdiri di luar pohon adalah seorang wanita muda, seorang gadis remaja. Kak ia lalu bersandiwara, membuka pintu tempat pertapaannya di dalam batang gerowong, lalu menggelundung keluar. Dengan akal yang cerdik sekali, disertai Aji A.S. Moro Kingkin yang pernah ia pelajari dari Nino Gogini, ia berhasil mim buat hati gadis itu terharu dan suka kepadanya, ia berhasil mim pengaruhinya dan kini dengan hati girang ia ikut gadis remaja yang cantik jelita itu pulang ke pondok. Dapat dibayangkan betapa jantung laki-laki yang sudah bobrok moralnya ini berdebar tidak karuan ketika ia digandeng oleh Ayu Chandra yang menaruh kasihan kepadanya. Akan tetapi, mengingat akan kera gadis jelita ini tadi Mi mecah buah kelapa dengan telapak tangan, kemudian Mi lihat pula kera Ayu Chandra mendaki dan menuruni bukit sambil menggandengnya sedemikian cekatan, pula merasa betapa ketika menggandengnya, gadis itu menyalurkan hawa sakti untuk dapat Mi bawanya Mi lompati jurang-jurang kecil, Joko Wanengpati yang kini sudah berganti nama Ki Jatoko, Sengsara, itu maklum bahwa Ayu Chandra bukanlah gadis mi barangan. Tentu orang tuanya yang bernama Ki Adi Broto juga seorang yang memiliki kesaktian kaya berlaku hati-hati dan menahan-nahan hasrat hatinya yang timbul oleh dorongan nafsu berahimi. Mi lihat gadis yang benar-benar amat jelita ini. Hatinya gerang dan lega mendengar bahwa ayah bunda gadis itu tidak berada di pondok. Gadis itu berada seorang diri. Calon korban yang mudah dan lunak. Betapapun juga, ia tidak mau berlaku sembrono dan ada sesuatu dalam gerak-gerik dan sikap Ayu Chandra yang amat menarik dan yang mengguncangkan hatinya, perasaan yang selamanya belum pernah ia alami. Biasanya, menghadapi setiap orang wanita dari gadis dusun sampai putri bangsawan, ia mi mandang dan menganggapnya sebagai setangkai bunga yang menarik hati, yang menimbulkan rangsang dan hasrat untuk memetik, menikmati keindahannya, mencium keharumannya, kemudian mi lemparkannya bunga yang mi layu tanpa perasaan kecewa atau menyesal lagi. Akan tetapi, kali ini tidak demikian. Memang tersentuh berahinya menyaksikan gadis jelita ini, mendorong nafsunya untuk mi miliki Ayu Chandra, akan tetapi berbeda dengan yang sudah-sudah, ia mendapat keyakinan dalam perasaannya bahwa hidupnya akan selalu bahagia apabila ia dapat terus berdampingan dengan gadis ini. Inilah yang mi buat hati Ki Jatoko ragu-ragu untuk mi pergunakan kekerasan seperti yang seringkali ia lakukan terhadap para wanita korbannya. Inilah yang mi buat Ki Jatoko timbul keinginan di hatinya untuk mi persunting Ayu Chandra dengan bujuk rayu, ingin dicinta gadis itu sepenuh hati, dan ingin mi lihat gadis itu menyerahkan diri dan jiwa kepadanya dengan landasan cinta kasih. Menggelikan sekali. Ki Jatoko, atau Joko Wanengpati, yang dahulunya seorang pria yang gagah dan tampan, yang tidak pernah jatuh hati kepada wanita manapun juga, yang hanya suka untuk mempermainkannya, kini setelah berusia 40 tahun lebih, setelah kedua kakinya buntung dan badan serta mukanya penuh cacat, secara mendadak ia jatuh cinta kepada seorang gadis cantik jelita berusia 17 tahun? Sungguh gelai lah. Gilakah Joko Wanengpati karena mencinta gadis jelita remaja puteri? Kalau dia dikatakan gila, maka agaknya di dunia ini penuh orang gila. Betapa banyaknya di dunia ini terdapat orang-orang seperti Joko Wanengpati, malah banyak yang lebih gila daripada itu. Orang-orang dimabuk cinta, dimabuk benci, dirangsang marah, dibakar denda em, digoda iri dan dengki. Tidak, Joko Wanengpati atau Kijatoko tidak gila, melainkan lemah. Dia lemah seperti manusia kebanyakan, lemah terhadap nafsu-nafsu pribadi, menjadi hamba nafsu dan karenanya menjadi abdi iblis dan setan. Cinta kasih yang bersemi secara aneh dilubuk hati Kijatoko inilah yang membuat Ayu Chandra terjamin keamanannya dalam perjalanan pulang itu. Andai kata tidak ada cinta kasih yang ganjil ini tentu ia telah ditubruknya dan diperkosa dengan kekerasan. Dan betapapun pandai gadis itu dalam ilmu silat dan kesaktian, dia bukanlah lawan Kijatoko atau Joko Wanengpati. Dalam perjalanan pulang ke pondok di sarangan ini, sambil bergandeng tangan, Kijatoko berhasil memancing Ayu Chandra menceritakan keadaannya. Gadis Ayu yang sama sekali tidak menaruh curiga itu menceritakan bahwa ayahnya, Kijatoko, adalah seorang pendekar daerah Ponorogo yang terkenal, seorang warok golongan putih, yang tidak akan ragu-ragu untuk membasmi kejahatan. Dalam bercerita tentang ayahnya, Ayu Chandra merasa bangga. Pantas saja engkau pun hebat sekali Kijatoko mi muji. Aku tadi merasa kagum dan heran ketika engkau mi mecah buah kelapa dengan tanganmu yang halus lunak ini. Kiranya engkau putri seorang pendekar perkasa Ayu Chandra adalah seorang gadis yang masih hijau dalam pergaulan dan pengalaman. Ia tidak dapat membedakan antara bujuk rayu dan pujian sesungguhnya. Ia merasa bangga dan dengan kedua pipi kemerahan ia berkata, Ah, Paman Jatoko, kau terlalu mi muji. Kepandaianku tidak ada artinya kalau dibandingkah dengan ayah. Kau tunggu iya sampai ayah pulang, tentu ayah akan menolongmu, aku-aku boleh tinggal bersamamu di pondok. Apakah ayah bundamu tidak akan marah? Ayu Chandra masih bodoh. Belum begitu mendalam pengertiannya tentang tata susila antara pria dan wanita. Apa jagi, dalam pandang matanya, Kijatoko adalah seorang tua yang bercacat, pantas menjadi pamannya. Salahnya kalau mondok di rumahnya. Orang yang berpikiran bersih memang tidak ada syakwasangka yang bukan-bukan. Mengapa tidak boleh? Tentu saja mereka tidak akan marah. Siapa orang nyatakan menolong kalau melihat keadaanmu seperti ini? Kau baik sekali, kau baik sekali. Entah mengapa, Kijatoko menggigil seluruh tubuhnya dan biarpun ia berusaha menekan, tangan Ayu Chandra yang menggandeng tangannya merasa betapa tangan laki-laki buntung itu tergetar. Hal ini dianggap oleh gadis itu sebagai perasaan terharusi laki-laki buntung yang merasa amat bersyukur dan berterima kasih. Ia menjat imakih kasihan. Setibanya di pondok, Ayu Chandra cepat menanak nasi dan mie masak sayuran untuk Kijatoko yang duduk di lincak, bangku bambu, depan pondok. Setelah matang, gadis itu mempersilahkan tamunya dahar yang diterima dengan rasa syukur dan girang oleh Kijatoko. Mala M itu Kijatoko bermalam di pondok. Akan tetapi ia menolak ketika oleh Ayu Chandra ditawarkan bilik belakang. Tidakkah, anak manis, biarlah di sini saja di atas lincak ini cukuplah, akan tetapi, di luar dingin sekali, paman. Pula, kalau malah M nanti datang binatang buas, kan berbahaya di dalam hatinya, Kijatoko mentertawakan. Masa ia takut akan segala binatang buas? Akan tetapi mulutnya menjawab, ah, kiranya tidak akan ada binatang buas yang doyan tubuhku lagi. Pula, biasanya binatang buas tidak berani mendekatlah tempat tinggal manusia. Aku sudah biasa tidur di luar, mungkin kalau tidur di dalam pondok malah menjadi gelisah tak dapat tidur, Ayu Chandra tidak memaksa dan malam itu dia segera memasuki biliknya. Betapapun juga, tidak enak hatinya kalau malah M malam bercakap-cakap dengan laki-laki buntung itu, ia merasa canggung juga. Ia tidak tahu bahwa Kijatoko memang sengaja tidak mau tidur di dalam pondok karena ada niatnya. Di samping itu, laki-laki yang cerdik ini menjaga kalau-kalau orang tua gadis itu sewaktu-waktu pulang. Jika pulang di waktu malam dan melihat dia sebagai seorang pria berani tidur sepondok dengan putri mereka, tentu mereka akan marah dan menganggap dia tidak tahu aturan. Sungguh dia pulos, suci murni dan baik budi demikian Kijatoko termenung mimikirkan Gadizayu itu yang tanpa ragu-ragu mimpersilahkan dia seorang laki-laki asing untuk tidur di dalam pondok. Bagi umum, tentu hal ini dianggap pelanggaran susila, akan tetapi ia tahu betul bahwa gadis itu menawarkan pondok dengan hati bersih daripada segala pikiran yang bukan-bukan. Kijatoko gelisah sekali. Sampai jauh malam ia tidak dapat tidur, hanya duduk merenung di atas lincak. Bayangan wajah yang cantik jelita, bentuk tubuh yang ramping padat, keindahan dan keranuman usia muda, kulit tangan yang halus lunak dan hangat, semua ini menggoda hatinya, membangkotkan berahi yang makin berkobar. Apalagi kalau ia terkenang akan semua perbuatannya di masa lalu, mim banding-bandingkan semua korbannya, yaitu wanita-wanita yang dimilikinya baik secara halus maupun kasar, secara sukarela maupun perkosaan, dalam kenangannya tidak ada yang dapat melawan Ayu Chandra. Aku harus dapatkan dia. Harus. Matipun takkan penasaran lagi, setiap waktu matipun aku akan rela asal sudah mendapatkan dia. Ah, Ayu Chandra bocah Ayu denok, kau mimpikin aku tergi lagi-lagi jatuh kok lalu bersedakap dan matek aja sirep. Sejam kemudian, keadaan pondok dan sekelilingnya sunyi mati, tidak terdengar suara sedikit pun karena terkena pengaruh aji sirep yang ampuh. Kijat toko lalu meloncat turun dari lincak dan kini gerakannya amat gesit ketika ia membuka daun pintu pondok dan berjalan biasa menggunakan kedua kaki buntungnya. Berindap-indap ia menghampiri bilik tempat tidur Ayu Chandra. Dari dalam bilik bersinar cahaya dianyang menyorot keluar menembus celah-celah anyama emblambu, menyinari wajah kijat toko yang kelihatan mengerikan sekali. Wajah itu lebih buruk daripada biasanya. Kini berkilat-kilat basah oleh peluh, matanya agak kemerahan dan bersinar-sinar penuh nafsu berahi, mulutnya menyeringai basah, napasnya agak tersendat-sendat tertahan karena gelora nafsu asmara. Dengan tangan gemetar didorongnya daun pintu bilik itu dan di lain saat ia sudah memasuki bilik. Seperti terpesona ia berdiri di ambang pintu. Dian itu kecil sumbunya. Api minyak kelapa itu kecil namun anteng dan membuat keadaan bilik remang-rehmang. Ayu Chandra tampak tidur nyenyak. Rambut yang panjang gemuk dan hitam itu terurai, sebagian menutupi muka, krus terurai ke bawah menutupi dada, membuat kulit dada itu tampak makin putih halus dibalik ke hitam merambut. Dada padat mim busung itu bergerak perlahan naik turun seirama dengan napas yang halus dan tidak bersuara. Metu yang membuat bulu metu tampak panjang melengkung dan mim buat bayang-bayang di bawah meta. Bibir yang merah mim bentuk kagendawa terpentang itu mengulung senyum, manis mengalahkan sari madu. Tubuh yang padat, denok dan ramping, kelihatan panjang ketika tidur telentang. Lengan kiri darah itu ditekuk ke atas, lengan kanan menyelang perut, seperti gerak tari yang amat indah G mulai. Kijatoko mengejapkan matanya, menggoyang-goyang kepala. Akan tetapi ketika kami mandang kembali, tetap saja ia menjadi seperti mabuk. Berkali-kali ia menelan ludah, tubuhnya makin menggigil, dan perlahan-lahan ia mendekati pemba ringan. Ayu, Ayu Chandra, aduh alangkah cantik jelita engkau, belum pernah ku melihat wanita secantik engkau. Ayu ucapan ini tidak dibisikannya, melainkan diucapkan. Akan tetapi Ayu Chandra yang biasanya keadaan muda bangun dari tidurnya setiap mendengar suara yang tidak sewajarnya, kini tetap pulas. Ternyata ia telah terkena pengaruh Aji Sirep yang ampuh tadi sehingga keadaannya seperti orang pingsan. Jangankan hanya suara manusia, biar suara harimau mengaum dekat telinganya, ia takkan dapat bangun. Andai kata ia diseret turun dari atas pembaringan sekalipun, ia takkan dapat sadar. Kijatoko kini sudah dekat, berdiri di pinggir pembaringan. Harum kembang mawar putih yang tersebar di atas pembaringan membuat ia sejenak mimejamkan kedua matanya. Cuping hidungnya tergetar dan napasnya menjadi sesat. Ketika ia mime buka matanya kembali, tampak matanya mime basah. Keindahan yang tampak di depan matanya begitu mime persona, begitu mimeikat, begitu indah sampai mendatangkan rasa haru. Aduh, Tewiku, kalau engkau tidak membalos cintaku, aku tidak mau hidup. Plak kedua tangan kijatoko terulur, jari-jari tangannya tergetar, ia bergerak mimiluk, hendak merangkul. Akan tetapi sebelum jari tangannya menyentuh kulit yang putih halus itu, tiba-tiba ia tersentak kaget dan menarik kembali tangannya. Duh jagat Dewa Batara. Gila kah aku? Ayu Chandra, bocah Ayu Kuning, bagaimana aku dapat mime perlakukannya seperti wanita-wanita lain? Bagaimana aku tega untuk mime perkosanya? Tentu dia akan benci kepada aku. Tentu ia akan mime mandang rendah, akan mengutuku, mime musuhiku. Ah, tidak boleh begini. Joko Waneng Pati, engkau sudah gila. Gadis ini benar-benar telah menjatuhkan hatiku. Aku-aku ceinta kepadanya, tidak boleh ia mime benciku. Aduh, Ayu Chandra, engkau maafkan aku, Nimas. Aku tidak tega mimaksamu, aku akan menanti sampai engkau dengan sukarlah menyerahkan diri kepadaku. Mime balos cinta kasihku lemaslah kedua kaki yang tinggal paha itu dan kijat toko hanya berani mencium ujung rembut yang terurai keluar dari pembaringan. Kemudian dengan pipi basah air matu ia keluar lagi dari bilik menutupkan pintu dan merebahkan diri di atas lincak di depan pondok. Ia gelisah tak dapat tidur, mengeluh panjang pendek, dan akhirnya baru bisa pulas menjelang fajar. Cinta memang perasaan ajaib. Akibat daripada cinta pun banyak macamnya dan aneh-aneh. Orang merasa dirinya dalam surga dunia karena cinta, akan tetapi dapat juga merasa dirinya dalam neraka dunia karena cinta. Cinta ditempeli nafsu berahimi buat orang lupa akan tata susila. Cinta dicampur cemburu dapat mim buat orang menjadi kejam dan suka menyiksa. Cinta dapat merubah seorang baik-baik menjadi seorang yang jahat dan keji. Sebaliknya cinta dapat pula merubah seorang yang biasanya jahat menjadi seorang yang baik dan setia terhadap orang yang dicintainya. Cinta mampu merubah watak domba menjadi watak harimau, sebaliknya watak harimau dirubah menjadi watak domba. Ayu Chandra bangun dari tidurnya, bangkit dengan malas, menggeliat dan menguap di belakang kepalan tangannya. Ia merasa tubuhnya segar. Enak sekali tidurnya malah M tadi. Akan tetapi, tiba-tiba ia mengerutkan alisnya yang hitam milengkung. Ia bermimpi malah M tadi. Mimpi aneh sekali, dan tiba-tiba ia menggerakkan kedua pundaknya yang telanjang seperti orang jijik. Ia mimpi menggandeng tangan Kijatoko seperti kemarin akan tetapi tiba-tiba Kijatoko mencium ujung jarinya. Ketika dilepaskan pegangannya, tangan yang dicium itu menjadi busuk dan rusak, seperti orang saklet kusta dan makin lama penyakit itu menjalar makin ke atas, makan jarinya, tangannya, lengannya. Ih, gila, menjijikanlah melompat turun dari pembaringan dan mencoba untuk menghibur diri dengan keyakinan bahwa hal itu hanya terjadi dalam mimpi. Akan tetapi hatinya tetap tidak enak, seakan-akan ada kotoran yang hingga pada tubuhnya dan lu segera dibersihkan. Di luar pondok, ayam hutan terdengar berkokok saling sahut. Memang sudah biasa darah ini bangun pagi-pagi sekali. Bangun pagi di waktu ayam berkokok menyehatkan dan menyegarkan badan. Ia jalu meniup pada emdian di atas meja, dan berjalan keluar dari bilik. Hati-hati Iami buka pintu depan dan ketika menjenguk keluar, Iami lihat Kijatoko masih tidur meringkuk di atas lincak. Kelihatan pendek sekali. Mulutnya terbuka dan dengkurnya kasar. Ayu Chandra bergidik teringat akan mimpinya semalai yang makin tak enak perasaan hatinya setelah melihat orang yang kakinya buntung itu tidur mendengkur di atas lincak. Benar menjijikan sekali. Karena keadaan si buntung itu tidak menderita seperti siang tadi, rasa kasihan menipis di hatinya dan rasa jijik timbul. Sialan, pikirnya. Mimpi saja kok macam itu. Ia jarang sekali mimpi dan mimpi yang sekali ini benar-benar membuat ia tak tenang jiwanya. Ia menutup daun pintu depan lalu melangkah keluar dan cepat-cepat ia berlari menuju ke telagala sengaja jalan memutar dan memilih bagian yang jauh dari pondoknya, yang sunyi dan memang bagian ini menjatuhi tempat ia mencuci pakaian dan maen di. Bagian ini airnya paling bersih. Sampai tempat itu, ia duduk di atas batu yang bersih licin. Duduk termenung. Mengapa ayah bundanya lama amat perginya? Kalau mereka pulang, tentu hatinya akan tenteram. Kini teringat ia betapa sepasang metu orang buntung itu seperti metu setan. Aneh sekali, pikirnya. Orang buntung yang sengsara dan lemah itu memiliki sepasang metu yang memancarkan cahaya aneh dan begitu kuatnya, seakan-akan mampu menjenguk isi hatinya. Metu seperti itu sepatutnya dimiliki seorang yang sakti. Ada persamaan dengan sinar metu ayahnya, hanya kalau sinar metu ayahnya yang tajam itu mengandung kelembutan dan ketenangan, adalah metu orang buntung ini juga tajam akan tetapi mengandung sesuatu yang aneh dan liar tidak tenang. Ayu Chandra tidak segera turun ke air. Hari masih terlalu pagi, dan hawa udara amat dingin. Biasanya, ia baru berani terjun ke air kalau matahari sudah muncul sehingga begitu selesai mandi ia dapat berjemur menghangatkan tubuh dan mengeringkan rambut. Apalagi sekarang karena tergesa-gesa hendak segera meninggalkan pondok dan orang buntung itu, ia te-iah kelupaan mim bawah kain pengganti ibunya melarangnya mandi bertelanjang, kecuali di waktu malam gelap. Banyak metu laki-laki kurang ajar, kata ibunya. Pernah dibantahnya bahwa di telaga tidak ada orang lain. Siapa tahu, kata ibunya. Di mana-mana dalam dunia ini akan kau jumpai laki-laki kurang ajar yang suka mengintai wanita mandi, apalagi kalau mandi bertelanjang, kata pula ibunya lah teringat akan laki-laki buntung. Apakah metu laki-laki itu pun metu kurang ajar? Ayu Chandra belum mampu mim bedakan dengan jelas. Pernah ketika di Ponorogo dahulu, ketika ia pulang dari pasar, lima orang pemuda berandalan menggodanya dengan ucapan-ucapan kasar, bahkan tangan mereka berlancang hendak menjamahnya. Mula-mula Ayu Chandra melayani mereka bicara, akan tetapi setelah tangan mereka mulai jahil, ia mengeluarkan kepandainya dan mim buat mereka berlima berjungkir balik dan babak belur. Mulailah ia dikenal orang dan tak seorang pun pemuda berani berkurang ajar kepadanya. Apalagi setelah orang tahu bahwa dia putri pendekar Adi Broto. Kalau teringat kepada Kijatoko dan mimpinya semalem, Ayu Chandra masih merasa jijik dan merasa seakan-akan tubuhnya menjadi kotor. Ia bangkit dari duduknya dan mencari daun pandan dan bunga-bungaan karena ia hendak keramas. Kalau hanya mandi biasa tanpa keramas, ia takkan merasa dirinya bersih kembali. Sementara itu, matahari sudah mulai menyinarkan cahayanya yang lembut dan kemerahan. Lama juga Gatizi ini duduk termenung tadi. Ayu Chandra sama sekali tidak tahu bahwa ketika sedang mimetik daun pandan dan bunga-bunga mawar, sepasang metu yang baru bangun tidur menatapnya dari atas sebatang pohon yang besar. Metu itu mula-mula terbuka kaget dan bangun dari tidur ketika Ayu Chandra menginjak daun-daun kering, kemudian terbelalak mi mandang ke bawah, lalu ketat-ketip, berkejap-kejap, dah tangannya menggaruk-garuk kepala, menggosok-gosok kedua metu yang masih sepet, mi mandang kembali dan sekali lagi melongo. Mimpikah aku? Gila benar, ada mimpi begini. Jelos tangan itu kini mencubit pahanya sendiri dan mulutnya menyeringai ketika ia merasa nyeri. Ketika memandang ke bawah lagi, ia melihat darah jelita itu yang sudah selesai mi metik bunga, kini berjalan pergi. Lenggang yang seenaknya tak dibuat-buat itu seakan-akan mi punya daya tarik dan mi betot-betot hati laki-laki yang rebah di atas batang pohon besar. Ia bangkit dan duduk di atas cabang pohon, matanya terbelalak mi mandang pinggul yang mi nari-nari itu. Bukan mimpi. Dia itu peri penjaga hutan atau peri telaga yang kesiangan. Atau bida dari kahyangan hendak mandi. Kalau manusia tak mungkin. Bagaimana seorang darah remaja berada seorang diri di hutan sunyi dan liar ini? Dan kalau manusia tidak ada yang sedemikian eloknya, wajahnya bersinar-sinar seperti mengeluarkan cahaya keemasan, rambutnya seperti awan hitam berarak, kakinya begitu ringan tak menyentus bumi. Aduh Gusti, benar-benarkah aku melihat bida dari laki-laki itu menyingkap rambut yang turun ke dahi itu, lalu sekali menggerakkan tubuh ia telah milah yang turun dari pohon. Gerakannya amat ringan dan sigap, kedua kakinya menginjak tanah tanpa mengeluarkan suara. Dia seorang laki-laki yang masih amat muda, bertubuh sedang dengan bentuk tegap kuat, wajahnya tampan. Akan tetapi pada saat itu sinar matanya yang tajam berpengaruh itu diselimuti kebingungan yang timbul dari hati yang berdebar-debar. Dengan gerakan yang amat gesit namun sama sekali tidak mengeluarkan suara, ia mengejar ke depan dan mengikuti Ayudra yang berjalan dengan lenggang sewajarnya menuju ke pinggir telaga. Sinar matahari pagi disambut keriangan burung yang berkicau merdu, tanda bahwa permukaan bumi mulai bangun untuk menyambut kemegahan seng surya. Keadaan yang indah ini agaknya mempengaruhi hati Ayu Chandra karena mulutnya mulai tersenyum-senyum, wajahnya berseri dan ia lalu bersenandung. Aduh, pikirnya, tentu bidadari kahyangan. Kalau seorang gadis gunung biasa tak mungkin bertembang seperti itu. Suaranya merdu melebih burung kenari. Tembang dandang gendis itu tepat dan idah alunannya sepertinya nyanyian waranggana istana saja. Dan kata-katanya, mengandung makna yang amat dalam, penuh filsalat kebatinan yang hebat. Selama hidupnya, baru kali ini JK Wandiro terpesona oleh seorang wanita. Ya, pemuda itu bukan lain adalah JK Wandiro. Setelah ia gagal mengabdi kepada Seng Prabu Panjalu, kemudian di alun-alun kerajaan itu ia berhasil mengalahkan dan mengusir Nidur Gogini dan Ninogogini. JK Wandiro lalu meninggalkan kerajaan Panjalu. Ia terus mengembara ke barat karena tujuan hatinya adalah mencari ayah angkatnya dan bibinya di Bayu Wismo Pantai Laut Selatan. Ia melakukan perjalanan senaknya, melalui gunung-gunung sambil menikmati pemandangan alam yang indah sehingga akhirnya ia sampai di lareng gunung lawu dan bermalan di sebuah hutan tidak jauh dari telaga sarangan. Perjumpaannya dengan Ayu Chandra benar-benar tak disangkanya sama sekali. Kak pernah ia menyangka bahwa di tempat sunyi ini tinggal seorang gadis jelita seorang diri sehingga mau ia percaya bahwa gadis itu tentulah sebab gsabida dari penghuni kahyangan. Biarpun JK Wandiro semenjak kecil digembleng oleh orang-orang pandai, memiliki batin yang amat kuat, namun ia seorang manusia juga. Manusia laki-laki yang masih muda, baru berusia 20 tahun kurang. Sebagai seorang manusia biasa, tentu saja ia pun mempunyai perasaan wajar terhadap wanita, teristimewa kepala wanita yang memiliki daya penarik khas terhadap perasaan dan seleranya. JK Wandiro bukanlah seorang laki-laki metuk ranjang, dan biasanya hatinya acuh-ta'acuh apa biaya ia bertemu dengan wanita muda. Memang setelah dewasa, ia dapat menilai akan cantik tidak kia seorang wanita, namun belum pernah ia merasa tertarik dan boleh dikatakan hatinya selalu dingin terhadap niahluk jenis lawan ini. Akan tetapi sekali ini lain sama sekali. Begitu Miliatayu Chandra, ia terpesona, jantungnya berdebar-debar tidak karuan dan semangatnya serasa melayang-layang. Tidak ada hasrat lain di hatinya kecuali mengikuti kemanapun juga darah itu pergi. Seperti, seorang linglung kini ia berindap-indap dan mengikuti darah itu yang menuju ke pinggir telaga sambil bertembang amat merdunya. Ayu Chandra tidak tahu bahwa dirinya diikuti dan diperhatikan orang. Ia lalu turun ke delak emair, terus ke depan di mana irsa MPAI ditinggangnya. Amat sejuk dan segar. Ia menyelam tiga kali lalu menggosok-gosokkan daun pandan dan bunga-bungaan kepada rambutnya yang terurai basah. Rambut yang hitam gemu panjang itu mengkilap tertimpa sinar matenari pagi dan kujit yang putih menguning itu seperti kencana muda Jokowandiro berindap-indap mendekat pantai. Seperti mimpi ia terus mendekat sampai berada di tepi pantai, hanya beberapa meter jauhnya dari gadis itu, lalu bersimpuh di atas rumput. Kini ia tidak bersembunyi lagi, Mi lainkan duduk menonton di tepi telaga seperti orang tak sadar akan keadaan dirinya. Terpesona ia Mi mandang ke depan, Mi lihat tubuh belakang darah itu. Kain yang basah itu menerai MPL ketat dan mencetak tubuh belakang yang ramping, padat dan gempal. Di bagian pinggul, kain itu seakan-akan hendak pecah, tidak kuat menahan gumpalan daging yang menonjol haos akan kebebasan. Ketika kedua tangan darah itu bergerak-gerak mulai menggosok leher dan dadanya, dari belakang tampak tulang melikatnya bergerak-gerak, membuat punggung yang halus itu bergerak-gerak pula seperti menari. Melihat semua keindahan yang selama hidupnya baru kali ini mengikat perhatiannya, Jekawan Diro menahan nafas. Pandang mati manusia mengandung getaran-getaran yang kuat, apalagi kalau pandang mati itu didorong perasaan tiga uga manusia diperlengkapi alat-alat halus untuk menerima getaran ini, menangkap dengan indera ke-6. Makin bersih batin manusia, makin kuat indera ke-6 ini sehingga Mi membuat ia mungkin menerima getaran-getaran yang paling halus, Mi mungkinkan ia melihat yang tak terlihat mata, mendengar yang tak terdengar telinga. Ayu Chandra yang tadi sedang tenggelam dalam lamunannya sendiri, sampai-sampai tidak Mi memperhatikan getaran-getaran halus yang semenjak tadi menyerangnya, kini mulai merasakan getaran itu dan Mi membuatnya melakukan gerak otomatis Mi membalikan tubuhnya secara tiba-tiba ke belakang. Dua pasang mati bertemu pandang. Dua pasang mati yang bersinar sama tajam, penuh getaran. Sampai lama dua pasang mati itu bergelut pandang, yang satu terpesona yang kedua kaget dan heran. Menyaksikan tubuh darah itu dari belakang sudah hebat, kini menatapnya dari depan, benar-benar menakjubkan, Mi membuat kerongkongan Jekawan Diro serasa kering tercekik sehingga terpaksa ia berusaha menelan ludah. Kemudian, terdorong oleh keharuan dan perasaan kagum terpikat yang sukar dilukiskan dengan KTA kata, terdorong pula oleh rasa kesadaran bahwa ia telah bersikap tidak sebagaimana mestinya dan melakukan pelanggaran susila yang semenjak ia kecil sudah digariskan oleh guru-gurunya, mendadak Jekawan Diro menunduk dan menyembah. Duh Seng Dewi, hamba mohon ampun akan kelancangan hamba, berani menjatuhkan pandang matah terhadap paduka. Sejenak Ayu Chandra tertegun. Sinar kemarahan yang mulai menyelubungi mukanya, perlahan-lahan lenyap, berganti keharanan, tidak mengerti. Kemudian setelah sikap pemuda yang amat aneh itu dapat ia duga maksudnya, ia tersenyum lebar dan menutupkan tangan kiri ke depan mulut menahan ketawa geli. Hai hai hik! Kau sangka aku ini Dewi Penjaga Telaga? Hai hik Jekawan Diro mengangkat mukami mandang dan hampir saja ia terjungkal ke dala M Telaga. Setelah kini tersenyum, wajah itu makin hebat. Dan darah itu tertawa dan mengeluarkan kata-kata, ia menjadi sadar akan keadaannya yang tidak sewajarnya, menyeretnya kembali ke ala M dunia dari alam mimpi. Seketika wajahnya menjadi kemarahan dan rasa malu Mim buat mukanya terasa dingin panas tidak keruanlah hanya bisa memandang dengan mulut Mi Longgo dan hal ini kembali mendatangkan kemarahan di hati Ayu Chandra karena kembali timbul prasangka bahwa pemuda itu tentu mengintainya dengan sengaja untuk bersikap kurang ajar. Heh! Kau di situ? Kau mau mengintai orang mandi, ya? Kurang ajar Jokowi Diro yang telah sadar bahwa ia berhadapan dengan seorang manusia, seorang darah jelita, seakan-akan disiram air dingin. Ia gelagapan, bingung, malu dan gugup. Jelas tertekan dalam menaknya betapa ia telah berlaku terlalu kurang ajar, melanggar tata susila. Dengan gagap gugup ia menyangkal, tidak kah? Tidak. Aku tidak berniat kurang ajar diaem-diam Ayu Chandra memperhatikan pemuda itu dan ia pun kagum. Pemuda ini amat tampan dan muka seperti itu tak mungkin kurang ajar. Akan tetapi dengan mulut cemberut ia mendesak, kalau tidak mau kurang ajar, mau kau di sini aku mau, mau mandi Ayu Chandra mi mentak, mana ada orang mandi di darat, aku, belum. Sekarang juga, mandi, dengan gagap dan gugup Jokowi Diro yang hendak menyembunyikan rasar nalunya itu bangkit dan segera pergi ke sebelah kanan, terpisah 10 meter dari tempat darah itu mandi, kemudian ia melompat ke air tanpa membuka pakaian pula. Eh, 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 awas di situ amat dalam Ayu Chandra menjerit kaget, akan tetapi sudah terlambat, pemuda itu sudah hampir ke air sehingga air munkrat tinggi ketika terdengar suara menjebur. Tubuh pemuda itu tenggelam dan tak tampak lagi sampai permukaan air menjadi tenang kembali dan hanya tampak air berbunyi blekutuk-blekutuk karena ada hawa naik dari bawah. Selaka Ayu Chandra berseru kaget melihat care pemuda tadi terjun ke air, begitu kaku dan dengan perut lebih dulu, dapat diduga bahwa pemuda itu tidak pandai berenang, kini ternyata pemuda itu tenggelam dan tidak akan muncul kembali. Gerak-gerik pemuda tadi amat aneh. Kalau bukan orarik yang miring otaknya tentu orang yang mempunyai penyakit ayan. Menurut ayahnya, penyakit ini hebat sekali dan kabarnya orang yang mempunyai penyakit ayan sama sekali tidak boleh dekat air yang dalam karena sekali tergelih cir ke dalam insinyur di waktu penyakitnya kemat, orang itu tentu akan mati. Teringat akan hal ini, bangkit sikap pendekar Dala M. Giri Ayu Chandra. Bagian di mana pemuda tadi terjun amat dalam, kata ayahnya dalamnya setinggi pohon bambu tua. Ia lalu berenang ke depan, ke bagian telaga yang dalam di mana pemuda tadi terjun, kemudian mengambil napas panjang dan menyelam. Dengan gerakan kedua kakinya disertai tenaga dalam yang amat kuat, Ayu Chandra terus menyelam. Ia mim buka matu di dalam main sinyur dan untung baginya bahwa sinar matahari ada yang menimpa bagian itu dan air amat jernih sehingga ia dapat melihat ke bawah. Tidak jauh di sebelah bawah ia melihat benda hitam bergerak-gerak. Kasalah lah i, tentulah itu pemuda yang gendeng tadi, atau mungkin sedang sekarat karena penyakit ayannya kumat. Dengan gerakan kaki dan tangan, Ayu Chandra menyelam terus dan setelah dekat, benar saja ia melihat bayangan kepala orang. Menolong orang kalap, tenggelam di air, sekali-kali tidak boleh sembrono, pikirnya, teringat akan nasihat ayahnya. Kalau yang ditolong itu saking takutnya merangkul dan mimiluk mincari pegangan, bisa celaka pula orang yang berusaha menolong. Harus dijambak rambutnya, atau dibikin tak berdaya, atau dipukul sekali biar pingsan. Ayu Chandra meragu. Untuk menempiling kepala itu ia khawatir kalau-kalau pukulannya terlalu keras dan yang dipukul akan mampus sama sekali. Ketika tangannya meraih ke depan, jari-jari tangannya mencengkeram muka dan menangkap hidung. Ia merasa betapa muka itu hangat dan dari hidungnya keluar hawa yang menimbulkan gelembung-gelembung air, maka ia cepat merangkul leher orang itu dan mimiting, menjepit, dengan lengan erat-erat. Kalau ia meronta dan hendak mencengkeram, ku perkeras jepitanku pada lehernya, hendak ku lihat apakah ia takkan tercekik pingsan, pikirnya. Dengan lengan kiri mimiting leher, Ayu Chandra lalu menjejakan kedua kaki bergantian ke bawah dan tangan kanannya Mie bantu. Memang hebat tenaga dalam darah ini sehingga dalam waktu singkat, kepalanya sudah tersemilih keluar dari permukaan air. Ia mengguncang-guncang kepala dan menghapus air dari muka dengan tangan kanan, kemudian Mie lihat sejenak ke arah yang menempel di dadanya. Orang yang dipiting lehernya itu matanya meram, napasnya terengah-engah akan tetapi tidak mati. Ayu Chandra lalu berenang ke pinggir dan setelah tiba di pinggir, ditempat dangkal, ia melepaskan pitingannya dan menyeret orang itu dengan mencengkeram leher bajunya, menariknya ke darat akan tetapi, perut orang itu sama sekali tidak kembung, tidak terisi air seperti biasanya orang yang tenggelam. Bahkan begitu sampai di darat, pemuda itu Mie buka matanya dan bangkit duduk. Matanya terbelalak lebar, mukanya kemerahan dan pemuda itu Mie mandangnya dengan bengong. Ayu Chandra melihat arah pandang mata pemuda itu ditujukan ke dadanya. Cepat ia menunduk dan hampir ia menjeret ketika melihat betapa kainnya telah merosot turun sampai ke pinggang Mie buka bagian dadanya yang hanya sebagian tertutup rambutnya. Secepat kilat tangan kirinya menarik kainnya ke atas dan tangan kanannya menempar. Plak tamparan itu keras sekali dan diam dia MJ kawan Diro kaget bukan main. Kadi sangkanya darah ini memiliki tenaga yang demikian hebatnya. Untung dia memiliki kesaktian, kalau orang biasa menerima tamparan sehebat itu, tentu akan rontok giginya. Akan tetapi, karena tidak menyangka-nyangka sehingga ia tidak mengerahkan tenaga, untuk menerima tamparan, pipinya terasa panas dan perih juga. Joko Wandiro mengangkat tangannya, mengusap-usap pipinya yang ketampar. Ia tidak tahu bahwa darah itu lebih terkejut dan lebih heran daripadanya. Ayu Chandra merasa kaget melihat betapa pemuda yang disangkanya gendeng, setengah gila, atau berpenyakit ayan itu menerima tamparannya seperti orang yang pipinya dihinggapi lalat saja agaknya. Padahal tadi karena malu dan marah ia telah melakukan penamparan yang cukup keras untuk membuat gigi rontok bibir pecah ataukah tanpa disadarinya ia merasa kasihan dan menempar tidak sekeras yang ia kehendaki semula? Kini J.K. Wandiro sudah dapat menenteramkan hatinya kembali. Agaknya tamparan tadi mengusir semua sisa kegugupan dan kecanggungan yang masih ada di hatinya akan tetapi kalau teringat akan penglihatan yang baru saja terbentang di depan matanya, ia merasa ubun-ubun kepalanya berdenyut-denyut dan kedua pipinya terasa panas. Kini ia bangkit berdiri dan berkata, sungguh aku tidak mengerti sama sekali mengapa engkau begini marah kepadaku. Sudah kuakui kesalahanku tadi yang tidak sengaja datang ke tempat ini dan mendapatkankah sedang berjalan seorang diri lalu mandi. Aku-aku sudah minta maaf dan aku pun hendak mandi, sudah menjauhimu dan... Cerwet! Kau orang tak kenal budi, tak tahu terima kasih dan matuk keranjang Ayu Chandra berkata marah sekali. J.K. Wandiro menekan jantungnya yang berdebar keras. Bukan main. Marah-marah malah bertambah manisnya. Heran ia mengapa hatinya berhal demikian. Mengapa ia kini sekali bertemu tergila-gila kepada seorang wanita? Apakah ini yang namanya matuk keranjang? Benar matuk keranjang J.K. Wandiro menempar kepalanya dan ia kaget sendiri karena kata-kata dan gerakannya ini di luar kehendaknya. Saking kerasnya berpikir, ia sampai mengeluarkan suara hati melalui mulutnya tanpa disadarinya. Kau makau bilang Ayu Chandra bertanya dengan matu, terbelalak lebar, Mi mandang penuh perhatian. Kasalah lagi. Orang ini otaknya miring. Sayang sekali, muda belia yang tampan sekali ini, yang Mi miliki sifat gagah juga karena ditampar sama sekali. Tidak Mi ngeluh, ternyata tidak beres ingatannya. Tentu saja Joko Andiro makin gagap. Ku, ku maksudkan, eh, biarpun Mate, eh, sama sekali tidak metu keranjang, tapi aku, aku bukan tidak mengenal Budi dan sama sekali tidak berniat kurang ajar, dan, berhenti dan bingung sendiri metu gadis itu yang membingungkannya. Matanya begitu lebar, begitu jernih, begitu indah. Tanda tanya. Engkau hampir mampus di kedung itu, susah payah aku menolongmu. Akan tetapi kau, kau Mi mandang, dengan meti melotot. Itu namanya tahu terima kasih, mengenal Budi? Itu namanya tidak metu keranjang dan kurang ajar Mi mandang. Melotot ya. Biji metemu tadi hampir terloncat keluar, melotot Mi mandang, memandang, hem, ini Ayu Chandra menuding ke arah dadanya dan tiba-tiba. Tiba pipinya menjadi merah sekali. Kedua pipi Joko Wandiro lebih merah daripada pipi darah itu. Ia menundukan mukanya dan menjawab, Bu, bukan aku yang menyebabkan kain, merosot, tentu saja. Akan tetapi metemu Mi mandang Joko Wandiro menjati penasaran juga. Gadis ini hebat, cantik jelita dan menarik, akan tetapi terlalu galak dan mau menang sendiri. Aku tidakkah sengaja Mi mandang, hapis, di depan metu sih. Dan lagi, untuk punya metu kalau tidak untuk Mi mandang. Kalau aku tahu bakal menjadikanmu marah, aku lebih senang meramkan mataku tadi. Kau kira aku ini begitu ceriwis untuk Mi mandangi, anu orang diserang begini, Ayu Chandra kewalahan. Bagaimanapun juga, pemuda itu tak dapat dipersalahkan karena begitu Mi buka mata Mi lihat dadanya terbuka di depannya. Metu sih boleh dipakai Mi mandang, tapi kau-kau Mi mandang sampai Mi lotot wah, wah benar-benar darah yang mau menang sendiri, ku harap engkau sekalilah isuka maafkan aku. Sesungguhnya, ketika kau berada di hutan sana tadi, aku mencetiamat heran dan kaget melihat betapa seorang darah berada di tempat sesunyi ini sendirian saja. Sungguh mati, aku menyangka kau bukan manusia, sebangsa pri atau bida dari kahyangan, maka seperti orang bermimpi aku mengikutimu sampah air di sini. Kau lalu mandi dan aku, aku menjadi gugup ketika kau tegur. Aku pun hendaka mandi. Gila! Mana ada orang mandi berpakaian lengkap begitu, langsung terjun tanpa Mi lihat air itu dalam atau tidak? Nyaris engkau mampus HMM, agaknya ada salah pengertian di sini. Aku tadi sudah minta maaf, akan tetapi mengapa engkau tidak membiarkan aku mandi dengan amen? Aku sudah menjauhimu akan tetapi engkau malah mendekat, menyusul ke bawah air dan dengan sewenang-wenang engkau memiting leherku sampai hampir patah, menyeretku ke darat. Belum juga ku tegur perbuatanmu ini, baru saja mataku ku buka, kau sudah menemparku. Coba, kalau perbuatanmu terhadapku ini tidak sewenang-wenang, namanya Ayu Chandra Mi melalakan matanya lagi dan kembali JK Wandiro merasa jantungnya jungkir balik. Selaka, pikirnya sambil Mi ngalihkan pandang agar ia jangan menentang mata yang sedemikian indahnya. Kalau terlalu sering ia Mi melalakan matanya, aku akan gila, pikir ya jadi kau, kau tidak gendeng-gendeng tanda tanya JK Wandiro berteriak kaget. Ya, gendeng, begini Ayu Chandra menaruh telunjuk di depan dahi, Mi lintang. Airh, airh, orang ini terlalu amat, pikir JK Wandiro dan kini ia yang melototkan matanya, Kukira engkau tadi gendeng atau setidaknya Mi mempunyai penyakit tayan-ayan? Aku, Ayan tanda tanya cuping hidung JK Wandiro mulai kembang kempis. Darah ini benar-benar lancang mulut. Terlalu amat sangat melewati ukuran. Melanggar batas kesabarannya. Kau jangan main-main, Mi maki orang senak perut sendiri saja ia balas menghardik. Habis engkau yang bikin orang mendongkol. Kalau teidak gendeng tidak Ayan, kenapa pura-pura tenggelam siapa yang pura-pura? Memang aku menyelam. Kau kira hanya kau seorang di dunia ini yang pandai berenang dan menyelam? Hayo kita bertaruh, kita berlumba renang atau kuat-kuatan menyelam JK Wandiro menantang. Akan tetapi Ayu Chandra tidak memperhatikan tantangannya. Darah ini agaknya teringat akan sesuatu dan kembali matanya terbelalak. Aduh, jangan lagi. JK Wandiro mengeluh dala em hati dan mengalihkan pandang. Kalau begitu, ketika kau ku tolong tadi, ketika ku rangkul, tanda petik. Maksudmu kau piting sampai leherku hampir patah tadi ketika itu, engkau tidak pingsan siapa bi yang pingsan? Baru enak-enak menyelam kasret saja aku kenapa kau pura-pura pingsan? Kenapa kau dia em saja? Kau sengaja, ya? Kau mim pergunakan kesempatan selagi aku salah menduga kau tenggelam, kau mim biarkan lehermu ku rangkul, mukamu, ku dekap, kau, manusia kurang ajar. Terayu Chandra kini marah sama sekali dan ia sudah menerjang dengan kedua tangan di kepal. Melihat kedudukan darah ini mi masang kuda-kuda, kembali Joko Wandiro terkejut. Agaknya darah ini selain cantik jelita dan mau menang sendiri, juga mi miliki kepandayan pula. Eh, eh, sabar dulu. Jangan mau menang sendiri dan jangan kukuh akan kebenaran sendiri. Kau mimiting leherku erat-erat sampai hampir tercekik. Aku berada dalam air ketika kau tiba-tiba mimitingku. Habis yang harus kulakukan ketika itu? Apakah aku harus mim berontak dan milawanmu? Kalau kulakukan itu, tentu kita berdua akan celaka. Apakah harus berteriak? Di dalam air mana dapat? Kau sendiri yang salah, tanpa periksa lebih dulu tahu-tahu menjatuhkan dugaan aku orang Aidan atau orang Ayan yang akan mampus tenggelam. Maksud hatimu memang mulia akan tetapi pelaksanaannya yang keliru. Betapapun juga, kau telah bermaksud menolong nyawaku dan untuk itu biarlah aku mimaafkan maki-makianmu tadi dan aku mengaturkan banyak terima kasih. Kau bisa saja mimila diri. Lidah memang tak bertulang kalau lidah bertulang, tentu sukar bergerak dalam mulut. Jekawan diromim bantah karena merasa jengkel juga. Kau tidak merontak dan berteriak di dalam air siapa peduli? Akan tetapi ketika sudah tersembul di atas permukaan air, mengapa kau masih enak-enakkah saja, pura-pura memejamkan matemu? Hayo jawab, bukankah ini kau sengaja menyalahgunakan pertolongan orang untuk melakukan penghinaan Jekawan Diro menarik napas panjang? Agaknya kau berkeras hati untuk memaka esa aku mengaku kurang ajar. Boleh buat, engkau sudah menamparku, biarlah aku berterus terang. Ketahuilah, ketika kita tersembul di permukaan air, aku memang mim buka mata. Baru ku ketahui bahwa aku hembahwa mukaku tadi ah, bagaimana ini, terus terang saja, aku tidak berani mim buka mata atau mim buka suara. Aku terlalu bingung, terlalu ngeri. Ah, sudahlah. Aku jadi bingung kau desak-desak. Apakah kau tidak mau mimaafkan aku sejenak Ayu Chandrami buang muka dengan mulut cemberut? Yang harus ia lakukan terhadap pemuda ini? Engkau menggigil. Berdiri di sini dengan kain basah tertiup angin dingin, bisa masukkan angin. Pulanglah, kalau engkau punya rumah, dan jangan pikir lagi. Aku bersedia minta maaf dan biarlah kuakui lagi kesalahanku. Suara JK Wandiro kini amat halus dan penuh kesabaran, jelas ia mengalah. Ayu Chandra mengangkat muka mim mandang. Kini wajah pemuda itu amat tampan dan ia heran melihat pandang matu yang demekian tajam, seperti matu harimau. Aku sudah biasa dengan hawa dingin, tidak apa-apa. Engkau malah yang bisa sakit dema em, pakaianmu basah kuyuk. JK Wandiro tersenyum, girang hatinya. Agaknya darah ini tidak segalak yang ia sangka tadi. Mungkin tadi galak terdorong rasa malunya. Aku pun sudah biasa melawan hawa dingin atau panas. Engkau baik sekali, dan terima kasih atas kemurahan hatimu yang suka mimaafkan kahi em em, siapa yang bilang. Aku sudah mimaafkanmu, habis, ada? Tidakkah apa-apa, hanya setelah kita berjumpa secara kebetulan di sini dan sudah lama juga bercakap-cakap, Kalau boleh, aku ingin mengetahui siapa anda ini dan di mana tempat tinggalmu namaku Ayu Chandra, tempat tinggalku di sana, tak jauh dari tempat ini. Ayah ibuku sedang pergi, aku sendirian saja di pondok, akan tetapi ada. Tiba-tiba Ayu Chandra menahan kata-katanya. Cuping hidungnya bergerak sediklet. Ia mencium bau wengur, bau seekor harimau berada dekat tempat itu. Ia terkejut, akan tetapi bersikap tenang kembali. Malu kalau mim perlihatkan kekagetannya. Pula ia meragu apakah ia harus bercerita sebanyak itu tentang dirinya? Mengapa ia mendadak menaruh kepercayaan yang mendalam kepada pemuda ini yang tadinya ia anggap seorang laki-laki kurang ajar? Ada? Mengapa tidak kau lanjutkan J.K. Wandiro mendesat? Tidakkah ada apa-apa lagi? Sudah cukup keteranganku. Kau sendiri, kau orang dari manakah dan di mana tempat tinggalmu J.K. Wandiro menarik napas panjang? Mi mandang wajah gadis itu dan sikapnya seolah-olah ia tidak mendengar pertanyaannya. Bukannya menjawab pertanyaan orang, ia milainkan berkata lirih seperti orang melamun, Ayu Chandra, bukan main indahnya nama. Ini, memang Ayu seperti Chandra, bulan. Hizah! Ditanya tidak min jawab malah ngaco Ayu Chandra menghardik dan mukanya menjati merah sekali namun jantungnya berdebar girang. Oh iya, aku tidak punya tempat tinggal tertentu di dunia ini. Rumahku buana bebas, atap rumahku langit biru, dinding rumahku pohon-pohon, lantai rumahku bumi detail lemir rumput hijau, batu-batu dan akar-akar pohon meja kursiku, ranting-ranting pohon pemberinganku, bintang-bintang di langit pelitaku, Ayu Chandra tertawa mendengar jawaban ini, akan tetapi jantungnya makin berdebar gelisah ketika bau yang wengur makin keras. Kau seperti badut saja, suka melucu. Dan namamu namaku Joko. Aduh, tertelan kembali lanjutan namanya karena pada saat itu Ayu Chandra sudah membelalakan matanya lagi sehingga Joko Wandiro merasa semerepet, pusing dan gelap mata. Akan tetapi, tiba-tiba Ayu Chandra menjerit, J.K., awas kedua tangan gadis itu secepat kilat mendorong ke depan, ke arah dada J.K. Wandiro. Pemuda ini tentu saja maklum bahwa sejak tadi di dekat situ terdapat seekor harimau, akan tetapi ia memang pura-pura tidak tahu, karena selain tidak suka membuat darah itu terkejut, juga ia tentu saja tidak takut sama sekalilah pun tahu bahwa pada saat itu Seng Harimau telah meloncat dan menerkam ke arahnya dari belakang. Karena ia tadi terpesona oleh sepasang metu yang melebar indah, maka ia seperti orang yang kehilangan kesadaran. Begitu dadanya didorong, ia membiarkan dirinya terlempar sampai tiga meter lebih. Seekor harimau yang amat besar telah menerkam dan kini, karena terkamannya luput, harimau itu mimbalik dan menggereng. Suara geramannya itu amat keras, seakan-akan menggetarkan seluruh permukaan telaga dan menggema di dalam hutan-hutan di sekitarnya. Bibir atas binatang itu bergerak-gerak tertarik ke atas memperlihatkan taring yang runcing kuat, tubuhnya yang panjang merendah sampai perutnya menempel tanah, sepasang matanya tajam penuh kemarahan menatap JK Wandiro. Pemuda ini yang tadi terlempar oleh dorongan Ayu Chandra, sudah bangkit kembali dan menghadapi ancaman harimau dengan sikap tenang sekali. JK jangan bergerak. Biarkan aku. Mi lawannya terdengar Ayu Chandra berkata. Gadis itu sudah mi masang kuda-kuda dan kakinya berindap-indap mi ngampiri harimau. Melihat gerak-gerik darah itu, JK Wandiro dapat menduga bahwa Ayu Chandra mi miliki kepandayan yang tinggi juga. Akan tetapi harimau itu amat besar dan buas. Menghadapi binatang sebuas ini banyak bahayanya bagi Ayu Chandra. Biarpun bukan bahaya maut, setidaknya kalau terkena cakaran kaki harimau, centu akan menimbulkan luka-luka parah. Jangan, Ayu. Biarkanlah, menghadapi harimau maca em ini saja, biar ada lima ekor aku tidak kagentar, jawaban ini mi im buat Ayu Chandra tertegun. Kau. Kau, berani, melawannya JK Wandiro tersenyum bangga. Baru sekali ini selama hidupnya ia merasa bangga akan kepandayannya. Dan baru sekali ini ia ingin mi memerkan kepandayannya di depan orang lain. Biasanya ia sama sekali tak mengharapkan pujian orang lain, akan tetapi sekali ini, ia bahkan ingin sekali mendengar pujian si darah jelita. Karena itu, tanpa disadarinya sendiri, ia secara sembarangan malah berjalan mendekati harimau yang sudah menggereng-gereng dan siap menerkamnya itu. Eh, JK hati-hatilah harimau ini kelaparan Ayu Chandra menjerit kembali ketika JK Wandiro menghampiri harimau itu sampai dekat sekali. JK Wandiro kembali tersenyum. Tidak ada binatang sebuas manusia, Ayu. Harimau ini pun tidak sebuas manusia. Ia hanya akan menerkam makhluk lain kalau perutnya lapar karena ia mi butuhkan makan sebagai penyambung hidupnya. Manusia akan mi nerkam manusia lain hanya untuk mi muaskan nafsu-nafsunya. JK awas Ayu Chandra memperingatkan, gelisah juga mi liat pemuda itu masih enak-enakan mengobrol dan bahkan mi melakangi harimau itu yang kini jaraknya hanya tinggal 2 meter DL belakangnya. Harimau itu menerkam untuk kedua kalinya. Dasyat terkamannya, dengan cakar runcing mi lengkung siap merobek kulit daging dan mencong terbuka lebar siap mir mukan tulang-tulang. JK kembali Ayu Chandra menjerit dengan muka berubah pucat jerit penuh kekhawatiran dan kengerian yang terdengar merdumi masuki telinga JK Wandiro. Darah itu mengkhawatirkan dirinya. Berarti darah itu tidak ingin melihat ia dirobek-robek dan dijadikan mangsa harimau. Jangan khawatir, Ayu katanya sambil menggerakkan tubuhnya. Dengan sebuah gerakan yang indah cekatan sekali JK Wandiro sudah menghindar dengan amat mudahnya. Kembali harimau itu menerkam tempat kosong. Kini Ayu Chandra melongo keheranan. Gerakan pemuda itu jelas mi bayangkan bahwa pemuda itu bukan seorang lemah, bukan penyombong seperti gentong kosong. Ketika harimau itu kini menerkam kembali, dan dari jarak dekat dan dengan gerakan yang lebih indah mengagumkan pemuda itu kembali menghindar, mulai berkuranglah kekhawatiran hati Ayu Chandra. Mulailah ia mencurahkan perhatiannya dan menonton, tidak cemas lagi seperti tadi, melainkan menonton dengan kagum. Sudah tujuh kali harimau itu menerkam, makin lama makin dasyat dan makin marah. Akan tetapi selalu terkamannya mengenai tempat kosong karena dahilakan secara mudah dan cepat oleh JK Wandiro yang tersenyum-senyum dan milirik ke arah Ayu Chandra, hatinya berdebar girang mi lihat sinar kekaguman terpancar keluar dari sepasang metu bintang itu. JK, kenapa men main dengan dia? Lekas bunuh saja akhirnya Ayu Chandra berteriak karena menganggap bahwa dengan main kelit pemuda itu mi bahayakan diri sendiri. Ah, bagaimana aku tega balas JK Sambiyi mengelak lagi ketika si harimau menerkam dari samping. Dia menyerangku untuk makan. Akan tetapi aku tidak mi butuhkan kematiannya. Lihat, Ayu, akan ku akhiri permainannya ini sebelum harimau itu mi balik, JK Wandiro sudah mendahaui dengan loncatan cepat sekali ke belakang tubuh harimau dan tangan kanan JK Wandiro menyambar ekor harimau yang panjang. Harimau itu menggereng keras dan berusaha mi embalikan tubuh untuk mencakar orang yang memegang ekor nfa, akan tetapi tiba-tiba tubuhnya terangkat dari atas tanah dan terus tubuhnya itu diputar-putar oleh JK Wandiro di atas kepalanya, seperti seorang kanak-kanak mi mempermainkan seekor tikus saja. Ayu Chandra terbelalak kagum. Dia sendiri tidak takut menghadapi harimau, malah sanggup mengalahkan binatang itu. Akan tetapi untuk mi megang ekornya dan mi mutar-mutar seperti itu, benar-benar membutuhkan tenaga dasyat dan keberanian yang luar biasa. Kiranya pemuda ini seorang yang sakti. Dan dia tadi telah menduganya seorang gila, bahkan disangkanya pemuda itu seorang penderita penyakit ayan. Teringat akan hal ini, mendadak kedua pipi darah ini menjadi merah pada M.